Alasan hanya Mark Marquez yang bisa bantu Jorge Martin juara dunia MotoGP 2024. Mark Marquez jadi obat Ducati yang ditinggal minggat Jorge Martin ke Aprilia pada MotoGP 2025. Penyebab Mark Marquez tak suka balapan seri terakhir MotoGP 2024 digelar di sirkuit Katalunya-Barcelona. Alasan hanya Mark Marquez yang bisa bantu Jorge Martin juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin sendiri sedang bersaing ketat dengan Francesco Banyaya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. Ya, perebutan gelar juara MotoGP 2024 kini hanya tinggal menyisakan dua nama, yakni Jorge Martin dan Banyaya. Penentuan juara pun akan dilakukan dalam balapan terakhir musim ini yang digelar di sirkuit Katalunya, Barcelona, Spanyol. Martin kini tengah memimpin kelas men sementara MotoGP 2024 dengan 485 poin. Dia unggul hingga 24 angka dari Francesco Banyaya yang ada di posisi kedua. Pengamat MotoGP, Manuel Pecino, pun menyebut hanya Mark Marquez yang bisa membantu Martin juara. Sebab, hanya Mark Marquez yang bisa bersaing dengan Martin dan Banyaya dalam banyak balapan musim ini. Pecino sendiri memprediksi balapan seri terakhir di sirkuit Katalunya akan berlangsung sangat seru. Sebab, baik Martin ataupun Banyaya, keduanya akan sama-sama mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi meraih hasil manis. Dialah, Mark Marquez, satu-satunya yang bisa berada di antara mereka pada saat tertentu dan membantu Martin memenangkan gelar juara. Iujar Pecino, dikutip dari Motosan. Saat dia keluar, pilihannya hilang. Salah satu bisa menang, tetapi gelar juara tidak dipilih. Jelanjutnya, Martin ingin berada di depan. Seperti biasa, dua atau tiga lep pertama biasanya menjadi penentu balapan bagi keduanya. Jika tidak ada insiden di kedua pihat, itu Tur Pecino. Dan mereka bertarung sampai mati. Sampai Martin berkata, Ini sudah sejauh yang bisa saya lakukan. Namun, ada saat-saat menegangkan. Saya pikir itu adalah hal yang paling menarik musim ini. I sambungnya. Dengan begitu, menarik menantikan balapan seri terakhir MotoGP 2024 di sirkuit Katalunya. Balapan itu akan digelar pada 15 hingga 17 November 2024. Mark Marquez sendiri kini ada di posisi ketiga pada kelas men MotoGP 2024. Dia juga dipastikan bertekad mendulang hasil manis di sirkuit Katalunya demi mengunci posisi ketiga di kelas men. Sebab, dirinya hanya unggul satu poin dari Enea Bastian ini di kelas men. Mark Marquez dinilai bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jorge Martin berkat penampilannya sepanjang MotoGP 2024 ini. MotoGP 2024 segera berakhir dengan seri pamungkas yang akan dilangsungkan di sirkuit de Barcelona Katalunya pada pekan depan. Hingga sejauh ini, Jorge Martin yang mengaspal untuk tim satelit Ducati, Pramak Racing masih menjadi yang terdepan untuk perburuan gelar. Rider asal Spanyol itu mengoleksi 485 poin atau tengah unggul 24 poin atas andalan utama tim pabrikan Ducati Francesco Banyaya di peringkat kedua. Kesempatan ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagi Martin yang memang sudah diambang menjadi juara dunia MotoGP 2024. Pasalnya pada musim depan, rekan setim Franco Morbidelli tersebut akan hijrah ke Aprilia Racing yang ditinggal rider utama Alish Espargaro Pensiun. Keputusan Martin untuk hijrah ke Aprilia tentu tidak bisa dilepaskan dari rasa kecewanya karena tidak mendapatkan promosi ke pabrikan Ducati. Pabrikan asal Italia tersebut lebih memilih Mark Marquez yang memang sedang moncer bersama Gresini Racing, alih-alih Martin. Tidak hanya kehilangan Martin saja, dipilihnya Baby Alien untuk menjadi rekan setim Banyaya pada musim depan juga membawa konsekuensi lain. Ducati harus kehilangan Pramak Racing sebagai mitra mereka dan tim satelit di pentas kelas utama MotoGP yang hengkang ke Yamaha. Selaku Direktur Ducati Corsi, Mauro Grassilli, tentu merasa sangat kehilangan atas keputusan Martin yang hijrah ke Aprilia. Baik dari segi personal atau kinerja, pria Italia tersebut merasa sudah klop dengan apa yang ditunjukkan oleh Martin. Di sisi lain, Grassilli sepenuhnya menyadari bahwa dirinya tidak bisa menghentikan langkah Martin untuk merapat ke pabrikan Noale tersebut. Akan sangat sulit untuk kehilangan Martin, dari sisi manusia karena saya sangat menyukainya, jkata Grassilli. Dari sisi performa, tentu saja karena dia menjalani akhir musim yang mengesankan, iimbuhnya, dilansir dari laman motosan. Dalam kesempatan yang sama, Grassilli juga menilai Mark Marquez nantinya bisa menjadi sosok yang bisa mengompensasi kepergian Martin. Peraih delapan gelar juara dunia tersebut diakini akan semakin moncar dan bahkan bisa bersaing dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 mendatang. Pada musim ini sendiri, Marquez cukup kompetitif meski melaju di atas motor Ducati Desmosedici GP23 dengan hasil 9 podium dengan 3 kemenangan. Dengan performa itulah, Marquez dipinang untuk menjadi rekan setimba nyaya musim depan. Dia memiliki nilai lebih dari Martin karena rekam jejaknya sebagai pemegang delapan gelar juara dunia sejak debut di kelas 125 CC. Kami berharap, tapi kami sangat yakin bahwa di awal musim depan kehilangannya akan terkompensasi oleh performa Marquez, jkata Grassilli. Penyebab Mark Marquez tak suka balapan seri terakhir MotoGP 2024 digelar di sirkuit Katalunya Barcelona. Balapan itu sendiri rencananya akan digelar pada 15-17 November 2024. Ya, Dorna Sport sebagai promotor MotoGP harus memindahkan lokasi seri terakhir balapan musim ini dari Valencia ke Barcelona. Penyebabnya, Valencia mengalami banjir besar akibat badai dana yang menerjang wilayah tersebut. Pada selasa 5 November 2024 malam WIB, pihak Dorna Sport pun resmi mengumumkan balapan seri pamungkas MotoGP 2024 digelar di sirkuit Katalunya. MotoGP dapat mengonfirmasi bahwa penutup musim 2024 akan diadakan di Barcelona mulai tanggal 15 hingga 17 November, ditulis MotoGP dalam akun Instagram resmi MotoGP. Grand Prix akan diadakan dalam rangka solidaritas dengan komunitas Valencia, i sambungnya. Tentunya, ini jadi kabar yang kurang baik untuk Mark Marquez. Sebab, dia mengaku tak menyukai sirkuit Katalunya sehingga sempat berharap balapan seri terakhir MotoGP 2024 tak digelar di sana. Marquez terang-terangan mengatakan lebih memilih sirkuit lain sebagai tuan rumah balapan terakhir MotoGP 2024 ketimbang sirkuit Barcelona. Tentu saja, ada penyebab khusus Mark West menyatakan hal itu. Mark Marquez ternyata merasa lintasan di sirkuit Katalunya tidaklah bagus. Hal ini tentu saja bisa berdampak bagi penampilannya yang mengincar hasil manis di balapan terakhirnya bersama Gresini Racing. Tidak, soal kondisi sirkuit Barcelona apakah bagus atau tidak, e jawab singkat Mark West, dikutip dari Crash. Tentu saja, saya akan lebih memilih track lain, tetapi pada akhirnya ini adalah track di kalender, jadi kami akan mencoba memberikan 100%, e ungkapnya. Dan, tentu saja, kami akan menghadapi kondisi cuaca yang sulit, karena di bulan November Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. E jelas Mark Marquez. Sampai jumpa di video selanjutnya.